Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, DPD PAN, Kabupaten Kutai Kartanegara, KUKAR, membuka pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kutai Kartanegara untuk pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. Pembukaan penjaringan pendaftaran bakal calon diketahui usai partai berlambang matahari ini membentuk tim Pilkada 2024 pada Senin, 22 April 2024, di rumah DPD PAN KUKAR Jalan Pesut, Tenggarong. Yakni, berdasarkan hasil rapat tim Pilkada PAN 2024 Dina Hodai Syarifuddin dan Ramadan sebagai sekretaris. Tim penjaringan baca bup dan baca wabuk KUKAR 2024 sudah dibentuk, tinggal membuka secara resmi dalam waktu dekat, setelah semuanya dinyatakan siap oleh tim, kata Ketua DPD PAN KUKAR Hafah Rudin, Rabu, 24 April 2024. Bagi tokoh masyarakat kal tim khususnya Kutai Kartanegara yang berminat, nantinya bisa mengambil formulir pendaftaran di rumah DPD PAN KUKAR. Diharapkan dari hasil penjaringan bisa menghadirkan sosok pemimpin yang terbaik juga dicintai masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan visi dan misi perjuangan PAN di Kutai Kartanegara. Kami berharap tokoh masyarakat yang dicalonkan oleh DPD PAN KUKAR, mampu menjadikan Kutai Kartanegara lebih baik lagi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menata Kutai Kartanegara, terlebih dalam status wilayah kita sebagai IKN, ucapnya. Saat ini, PAN memiliki empat kursi di DPRD KUKAR periode 2024 hingga 2029. Jika tidak ada perubahan ketentuan, untuk bisa mengusung baca bub dan baca wabub di Pilkada 2024 nanti, sekurang-kurangnya harus memiliki dukungan 20% dari 45 kursi di Parlemen KUKAR, atau sekitar 9 kursi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!